Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bersyukur kepada Allah SWT atas limpan rahmat, taufik, dan hidayahnya Sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali melalui video pembacaran ini Dalam kondisi yang sebaik-baiknya semata atas segitanya Baik kanan aku, halo, jumpa lagi bersama Pak Tris disini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam kondisi yang sebaik-baiknya Amin, amin, ya robbal alamin Baik kanan aku yang Pak Tris sayangi Kembali Pak Tris menjumpai kalian Kali ini Pak Tris akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya Dimana Pak Tris sudah menjelaskan tentang menyisipkan gambar Jadi pertemuan sebelumnya Pak Tris sudah menjelaskan Sampai menyisipkan klip art Jadi gambar klip art, ya Baik Untuk mempersingkat waktu Pak Tris langsung masuk pada materi Ya Lanjutkan materi Masukkan gambar di Microsoft Word Materinya adalah menyisipkan gambar klip art Jadi sebetulnya minggu yang lalu sudah ya Hanya saja Pak Tris ini mengulang Sekali lagi agar kalian lebih jelas lagi Baik Apa itu klip art? Klip art adalah gambar yang digunakan untuk memberikan ilustrasi Sebuah tulisan Ya Itu pengertiannya dari klip art Nah sekarang ikon klip art seperti apa? Ikon klip art seperti ini, ya Nah kalian dapat menjumpai ikon ini ada di mana? Ada di menu insert, ya Baik Untuk lebih jelasnya Kita langsung menuju pada program Microsoft Word Ya Perhatikan Di sini Pak Tris sengaja sudah menuliskan sebuah Teks ya Ataupun naskah Agar nantinya kita langsung praktek menyisipkan gambar Baik Ini adalah tampilan program Microsoft Word 2010 Nah ketika kita akan menampilkan gambar klip art Kita harus menekan atau klik ikon atau menu insert, ya Ini di klik Berikutnya kita pilih klip art Ya Di sebelah kanan muncullah panel dari klip art Nah ketika kita akan memilih gambar-gambar klip art Jadi gambar klip art ini sudah disediakan oleh Microsoft Word, ya Jadi kalian tidak perlu mencari download, tidak usah Ya Jadi klip art ini sudah tersedia Nah caranya untuk mendapatkan gambar-gambar itu Kalian bisa ketik di sini Search for ini Artinya adalah kategori yang akan kita Kita butuhkan Apa? Misalkan Kita akan memilih Transportasi misalkan ya Tapi harus Nulisnya harus Harus betul Di sini Transportation Harus berbahasa Inggris ya Kemudian kalau sudah ditekan Go Nah ini akan muncul gambarnya Nah ketika kita tidak memilih kategori apapun Maka kita tinggal langsung tekan Go saja Nah ketika ditekan Go Maka munculnya adalah koleksi dari Microsoft Word Jadi muncul semuanya Tidak hanya kategori transportasi Ya Begitu caranya ya Baik kita langsung pilih salah satu saja Misalkan kita Akan memilih Gambar ini ya Gambar sapi saja Nah Seperti ini Nah ini cara menampilkan gambar Clip art Begitu ya Kalau sudah Kita lanjutkan Jadi ini cara menampilkan gambar clip Clip art seperti itu Nah gambar-gambar yang sudah dimunculkan Itu bisa kita olah ya Bisa kita edit Ya Misalkan kita ubah ukurannya Atau yang kita sebut dengan istilah Resize Ini misalkan kita kecilkan Caranya bagaimana Nah Ditarik ya Jadi kecil Kemudian diputar Diputar Ini bisa seperti ini Nah Misalkan ini Kerbonya dipalik Terbalik ya Kasian Yang dibalik Nah Ini Kemudian Bisa juga dipotong Ini tadi diputar Dirotasi ya Kemudian dipotong Dipotong itu pakai Ini Cropping ya Ini bisa di Klik Nah Ini kalian mau motong Apanya Kakinya Di separuh saja Separuh badan Ya Nah seperti itu Jadi gambar-gambar ini Bisa kita edit Ya Bisa di Ubah ukurannya Bisa diputar Bisa dipotong Ya Nah seperti itulah Gambar Click Ya Bikin Kita hapus Baik Selanjutnya Kita lanjut pada Pembahasan Bikinnya Tadi gambar Klipart Nah sekarang Menyisipkan gambar Dengan picture Apa bedanya Klipart dengan picture Kita lihat Jadi Ikon picture Digunakan untuk Menampilkan gambar Yang diambil Dari tempat lain Misal Dari flash disk Foto Atau diambil Dari internet Ya Itu adalah Gambar Picture Beda dengan Klipart tadi Kalau klipart Kita ambil dari Microsoft Word Dan gambar itu Sudah disediakan Ya Nah Beda dengan picture Picture harus Kita bisa Ngambil dari SD atau tempat lain Baik ikon klipart Seperti ini Gambarnya Ya Nah Kemudian Cara menggunakan Ikon picture Ikon picture Ikonnya seperti ini Cara menggunakannya Berarti Ya Kembali ke Naskah yang tadi ya Kalian perhatikan Cara menampilkan Picture Klik menu Insert Kemudian Kita tidak pilih Klihatan lagi Tapi pilih Picture Klik Ya Nah Maka muncul Seperti ini Kalian tinggal Pilih Nah ini kan Gambar ini Sudah Patris Buat ya Ini Dari scan Misalkan Begitu Ini kita Klik Kemudian Insert Nah Akan muncul Ini ya Seperti biasa Bisa kita kecilkan Atau resize Bisa kita putar Ataupun kita potong Nah itu Sama Menggunakan Ataupun Apa Caranya sama Antara klipart Dengan picture Sama Hanya beda tempat Untuk mengambil gambar Ini saja Begitu ya Nah Untuk Menggunakan Picture Sudah Clipart Sudah Nah sekarang Berikutnya Mungkin ada yang belum paham Bisa nanti Jafri Patris ya Bisa tanyakan Melalui A Silahkan saja Atau ditulis di kolom komentar Nanti Di Youtube Baik Kalian Ikuti Kembali Sekarang Kembali Patris Selanjutnya Jadi cara menggunakan Picture Sudah Patris Berikutnya Mengatur Tata letak Gambar Tata letak Gambar Digunakan Untuk Menentukan Letak Gambar Ya Nah Untuk Menentukan Letak Gambar Digunakan Ikon Reptags Ya Ikon Reptags Biapa Mari kita Perhatikan Bentuknya Ikon Seperti ini Ya Seperti gambarnya Anjing Atau kucing Itu ya Gunanya Untuk Menentukan Letak Gambar Nah Sekarang Diperhatikan Jadi Macam Tata Letak Gambar Ya Macam Tata Letak Gambar Gambar Ikonnya Selini Nama ikonnya Selini Gunanya Selini Jadi yang pertama Adalah Inline Inline Text Inline With Text Gambarnya Seperti ini Gunanya Untuk Menempatkan Gambar Sesuai Dengan Letak Kursor Ya Jadi Kursornya Ada Dimana Ketika Kita Menampilkan Gambar Maka Gambar Gambar Itu Akan Muncul Pada Posisi Kursor Ya Begitu Coba ya Kita Kembali Ini Perhatikan Disini Patris Tadi Sudah Munculkan Gambar Ini Kita Akan Menggunakan Tadi Yang Namanya Inline With Text Atau Gini Atau Kita Hapus Kemudian Kita Akan Menampilkan Ini Letak Kursor Ada Disini Ya Patris Sengaja Pindah Disini Kursor Kemudian Patris Pili Clipart Sudah Muncul Tinggal Patris Pilih Misalkan Gambar Ini Ya Nah Maka Gambar Akan Muncul Di Tengah Tengah Atau Membelah Atau Menjadikan Dua Tapi Ini Bukan Top And Bottom Tapi Ini Atas Bawah Bukan Tapi Ini Inline Wid 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 Teng Jadi Menempatkan Gambar Sesuai Dengan Letak Kursor Begitu Ya Nah Kemudian Selanjutnya Kembali lagi Ke sini Yang Kedua Adalah Square Square Itu Menempatkan Gambar Dengan Bentuk Hujur Sangka Nanti Patris Contohkan Satu Persatu Ya Kemudian Type Type Itu Menempatkan Text Sesuai Dengan Bentuk Gambar Kemudian Behind Ini Dilihat Gambarnya Kemudian Behind Text Menempatkan Gambar Di Belakang Text Kemudian In Front Of Text Menempatkan Gambar Di Depan Text Jadi Ketika Behind Text Gambar Tertutup Oleh Text Kemudian Kalau In Front Of Text Gambar Ini Yang Menutupi Text Jadi Menempatkan Gambar Di Depan Text Top And Bottom Menempatkan Text Di Atas Dan Di Bawah Gambar Hampir Sama Dengan In Lain Text Bedanya Kalau Top And Bottom Itu Persis Membelah Menjadi Dua Posisi Atas Dan Bawah Gambar Kemudian Troc Menempatkan Text Sesuai Bentuk Gambar Jadi Ketika Gambar Ada Di Tengah Maka Text Akan Menyesuaikan Bentuk Gambarnya Bedanya Dengan Type Kalau Type Di Sini Kalau Apa Tidak Ada Ruang Kosong Maka Tidak Mengisi Maksudnya Ruang Kosong Di Sini Ini Kosong Jadi Di Isi Ini Kosong Tapi Tidak Di Isi Bedanya Disitu Itu Untuk Draw Kemudian Edit Wrap Point Menempatkan Text Sesuai Letak Titik Sudut Gambar Seperti ini Kalian bisa Edit Berdasarkan Atau Kesukaan Kalian Seperti apa Misalkan Ditarik Atas Samping Sesuai Dengan Perintah Kita Kita Kalau Kita Membuatnya Menjadi Lancip Dan Runcing Bisa Saja Tidak Sesu Dengan Bentuk Gambar Gitu Ya Nah Patris Contohkan Kembali Ya Nah Sini Ya Ini Tadi Inline Detect Seperti Ini Bentuknya Patris Sambil Melihat Ruku Kalian Juga Perhatikan Ruku Agar Tidak Golak Balik Silahkan Dilihat Rukunya Ini Adalah Inline Detect Seperti Ini Terus Yang Kedua Apa Square 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 Ini Reptect Bisa Dengan Cara Klik Kanan Kemudian Reptect Nah Ini Seperti Ini Inline Tadi Sudah Square Sekarang Nah Square Seperti Ini Bentuk Jadi Berada Tengah Tengah Atau Di Sini Terus Kemudian Type Type Seperti Itu Hampir Sama Dengan Square Kemudian Troc Hampir Sama Juga Karena Bentuk Gambarnya Kotak Tidak Ada Ruang Kosong Yang Di Isi Kemudian Top And Bottom Nah Ini Top And Bottom Itu Menjadikan Atau Apa Menempatkan Teks Di Atas Dan Di Bawah Gambar Jadi Tidak Ada Teks Yang Mengisi Di Samping Kanan Dan Kiri Ini Adalah Top And Bottom Kemudian Selan Selanjutnya Behind Berada Di Belakang Seperti Ini Di Belakang Teks Kemudian Selanjutnya Ada In Front Of Teks Jadi Di Depan Teks Gambarnya Jadi Gambar Menutupi Terakhir Edit Flatpoint Seperti Ini Jadi Kalian Bisa Narik Nah Seperti Itu Itulah Fungsi Edit Flatpoint Baik Seperti Ini Dulu Yang Bisa Disampaikan Sampai Ya Selesai Tugas Kalian Apa Tugas Kalian Belajar Di Bukit Baik Jangan Lupa Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh